Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di wilayah negara Republik Indonesia direspons oleh pelopor pembudidaya lobster dari Bali. Menurut salah seorang pembudidaya lobster asal Bali, Putu Darmaya, ketentuan lalu lintas BBL harus berukuran 5 gram dalam permen Kepulauan 17 per 2021 selain dianggap membebani nelayan tangkap juga dikatakan mempersulit pembudidaya mendapatkan bibit. Permen baru ini terlihat manis tapi pahit di nelayan tangkap benih-bening lobster dan pembudidaya dalam negeri, ucap Putu Darmaya saat dikonfirmasi tribun Bali melalui sambungan telepon, Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021. Lanjutnya, mengemukakan bahwa pembudidaya di Bali untuk mendapatkan bibit bergantung dari Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Putu Darmaya merasa aturan permen Kepulauan 17 per 2021 masih kontradiktif. Bagi dia, semangat menjadikan Indonesia pengekspor lobster terbesar dunia mengalahkan Vietnam masih jauh dari harapan. Satu sisi mengejar budidaya lobster dalam negeri sukses tapi sisi lain nelayan dan pembudidaya dipersulit. Menurut saya, ini permen Kepulauan 17 per 2021 masih kontradiktif. Artinya di satu sisi dia mengejar budidaya bisa sukses, di satu sisi dia persulit masalah benurnya itu, sebutnya. Budidaya pasti dirasa akan sulit lantaran nelayan tidak bisa mengirim bibit. Putu Darmaya berharap kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar mengkaji ulang permen Kepulauan 17 per 2021. Ketentuan syarat lalu lintas benih-bening lobster dari lokasi budidaya dalam wilayah Republik Indonesia agar dihapuskan. Menurutnya, cukup BBL tidak diekspor dan pembudidaya dibebaskan mencari bibit di mana saja. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga koron Tribun Bali Dan jangan lupa, follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali. Terima kasih telah menonton!